assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Om Ruslan TV ya kita lihat isinya apa Oh ini frame sepertinya ya Coba kita buka jadi saya membeli head unit untuk menggantikan head unit standarnya XL7 ya selesai itu kan head unitnya masih mirror link ya masih dipakai easy connection itu nah saya beli yang Android sekalian nih sama-sama 9 ini merek Orca kalau nggak salah ya merek Orca tulisannya ini ini apa nih nih baut-bautnya jadi ini frame nya ya 9-in harusnya sama persis dengan bawaannya nah nih head unitnya Orca Wow jadi Orca ini sudah ada voice command tinggal kita suruh-suruh aja dia terus panelnya sudah IPS DSP itu apa ya digital channel processor dan dia USB support USB aux RCA out nya kemudian GPS karena Android GPS nya otomatis langsung ya di situ nanti pakai aplikasi bisa Waze bisa Google Map ya kemudian radio katanya sih radionya udah sensitif ya untuk penangkapan sinyal kemudian juga eh ini mungkin built-in speaker kali ya kalau nggak salah nih gambarnya mirip-mirip speaker versi Nadia sudah support untuk mp5 mp5 Android pastinya Android Auto Apple CarPlay sudah bisa Hai nah ini dia serinya ya Orca ADR 998 tapi ini yang new standard ya new standard itu yang sudah bisa kita voice command ini yang ini nih ya kan kita buka ya soket-soket ya nanti kita pasang aja ya di mobil nah ini tambahan ini beli lagi nih namanya step down jadi tujuannya ini adalah untuk kamera mundurnya yang pembawaan ini juga masih ada soket-soket ya plug and play soket-soket bracket mungkin yang buat pemasangan nanti ya di sini ada kartu garansi Orca kartu garansi ini buku petunjuk pengoperasian ini manual booknya ya Nah ini layarnya macam ini ya jadi di sini ada apa nih mic di kalau untuk terima telepon langsung ke bisa tuh sini ada mic kemudian reset ya jadi ada tombol reset nih sini ini mic reset kemudian power kayak digital semuanya home ya home balik ke halaman depan terus ini back-back-back ini volume nih volume up volume down oke di belakangnya nanti kita lanjut pemasangan setelah itu baru kita lihat seperti apa nah ini kan ada proses untuk menggantian lihat unit yang yang asli bawaan dari kabriknya dia memang belum Android ya belum Android kita mau rubah pakai yang Android yang 9 inch juga merek Orca ya yang ini kita harus bongkar dulu kayaknya bongkar sini deh bongkar sini sama ini nanti kita keluarinnya kita coba dulu Oke dari sini udah soketnya segera saya satu blok oke di sini nih sama di sini nih ya ini saya baru sekali menyopot ini baru punya baru lepas juga jadi takutan sebenarnya harusnya tinggi banget guys aku takut banget baru sekali nyopot nih baru banget kita bandingin sama frame penggantinya ya seperti ini dia mirip sih ya nih yang bawaannya nanti yang buat gantinya sepertinya nih harus pindah-pindah ini dulu kali ya ini pen-pennya ini kita mesti copotin juga nih dan ini congkel ya nah dorong keluar kita siapin ini yang baru supaya nanti masuknya pas itu kan dia ngunci nah kalau sama ini gampang-gampang susah kan guys nah ini kan pernya udah dipasang semua nih nah pernya udah pindah kita sebenarnya butuh alas ini disini nih pakai kerudung istri deh nah serem nih kalau nggak dikalsan bisa baret merusak bodi karena ini ada bodi karbon semuanya infonya PNP plug and play plug and play kita coba topotin satu-satu nih warna hijau nih saya nggak tahu nih musti diinget-inget nih hijau terus gitu oke tadi hijau dimana nih hehehe nah ini putih terus disini tinggal satu nih susah juga ya nah ini katanya PNP ya soket to soket baut-bautnya nih posisinya kan masuk masuk ke sini nih nah ini kayaknya mesti dibaut dulu disininya nih baut-bautnya nih baut-bautnya nih selamat menikmati ya teman-teman ini sudah dipasang semua kabel PNP nya tapi nanti ada beberapa fungsi yang enggak bisa ya karena ini kan Android jadi dari bawahannya itu beberapa yang tidak berfungsi tapi kalau secara frame-nya ini pas ya saya mau coba sekalian nyalain mesinnya kalian hidupin AC biar ademan nih biar ademan tampilan depannya seperti ini nah nanti yang enggak fungsi sebenarnya di sini nih karena USB ini enggak connect makanya saya buatkan USB di sini nih buat cadangan ya nih yang langsung ke Android buat cadangan lewatkan ke belakang sini nyambung sini kemudian apalagi ya kalau untuk setir ini tetap connect ya untuk kontrol setir tetap konek jadi misalkan teman-teman sudah pakai Android ini ya ini kita hidupkan musik misalnya nah ini kontrol ini udah bisa nih untuk volumenya untuk menurunkan volumenya udah bisa untuk mute udah bisa nah caranya teman-teman masuknya ke sini nih ke setting ya nah setting di sini ada pilihan nih digeser ada pilihan untuk SW learning jadi masuk ke menu ini pencet star terus teman-teman pencet misalnya digeser ke atas volume nanti pencet sini geser ke bawah volume semua pencet sini sampai semuanya sampai bluetooth sampai untuk open call ya sampai selesai semua nanti di sini ada n ya setelah start kan dia n finish selesai back nah dia udah udah kontrol suaranya udah bisa untuk kamera mundurnya itu sudah konek juga jadi misalkan kita gigi ke belakang ya Nah itu sudah kelihatan langsung belakangnya kan Hai itu jadi ini untuk kamera mundurnya bisa steering wheel juga sudah bisa yang kontrol di sini cuma minusnya satu ya kalau untuk pengguna XL7 USB dan aux nya ini enggak berfungsi secara soket ini enggak bisa untuk bisa connect ke Android ini itu aja sih tapi selebihnya sudah oke karena ini kan sudah ada YouTube langsung kemudian sudah ada kayak musiknya yang Spotify mudah Playstore tinggal connect ke Wi-Fi atau hotspot sudah bisa ya Jadi kalau mau map juga udah ada langsung mapnya disini karena ini Android gitu nih ah Orca 9988 new standard yang sudah voice komen nah ini Aduh saya coba-coba yang voice komennya ya sudah bisa belum buka musik nah itu langsung kebuka musik ya seperti itu ini volume di setir udah jalan matikan musik nah dia mati musiknya kan buka musik online nah Spotify jadi kalau Spotify voice komennya buka musik online ya seperti itu nanti tinggal sign up aja matikan musik online nah dia mati nanti di sini aja channel channelnya ya tinggal di setup ini belum di setup matikan radio Oke mati sendiri kan Oke sementara itu ya jadi ini ke home lagi tampilan depan seperti ini voice komennya sudah jalan jadi kita tinggal pakai suara pas lagi nyetir buka musik dia langsung buka musik lebih simpel ya steering wheelnya udah jalan ini saya tadi nyontohin malah kebuka musiknya ini udah oke terus ini matikan dulu karena head unitnya udah oke dan ini plug and play ini pas banget sama frame yang sebelumnya ya jadi terima kasih teman-teman udah ngikutin video dari awal sampai akhir untuk pemasangan head unit Android Orca 9988 new standard yang 9 inch ya untuk Suzuki XL7 sampai ketemu lagi di channel Om Ruslan berikutnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax